PN Veteran Yogyakarta yang bertema Basic of Well Testing in Geothermal Well. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Nuraini Widyowati, sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sesi foto bersama. Ketiga, sambutan. Keempat, setting session. Kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara kedua, yaitu sesi foto bersama, untuk para hadirin dipersilahkan menyalakan video Anda. Saya akan menyampaikan peraturan umum. Yang pertama, saat acara berlangsung, peserta dimohon untuk mematikan audio serta video. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengikuti semua rangkaian acara. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur eyeshand yang berada di tab partisipan. Lalu, dari panitia akan menyalakan audio Anda. Atau, Anda juga dapat bertanya melalui fitur chat yang tersedia. Terakhir, pada akhir acara, akan diberikan link feedback pada kolom chat. Diharapkan peserta dapat mengisi link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada PT Supreme Energy yang telah menjadi sponsor platinum pada GFES 2020 ini. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Workshop 2020 kepada Saudara Falah Nuruzaman dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dengan keadaan yang sehat. Yang terhormat Pak Fahru Subarga sebagai pembicara pada hari ini yang saya banggakan teman-teman Panitia GFES 2020 serta peserta acara Geotermal Webinar Workshop ini. Perkenalkan, saya Falah Nuruzaman sebagai proyek koordinator dari acara webinar workshop 2020 ini. Dan di sini saya mewakili Panitia yang bertugas ingin menyambut para peserta dalam acara Geotermal Webinar Workshop GFES 2020 yang mengambil tema Basic of Well Testing in Geotermal Well. Dengan pelaksanaan acara ini, kami berharap GFES 2020 dapat menjadi salah satu wadah dalam bidang pendidikan demi terwujudnya perkembangan energi baru dan terbarukan, khususnya dalam energi panas bumi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fahrul Subarga sebagai pembicara. Terima kasih saya ucapkan juga pada peserta. Semoga ilmu yang kita dapat pada acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua APSM UPN Veteran Yogyakarta kepada Saudara Yusri Iza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Fahrul Subarga selaku pembicara utama pada Geotermal Workshop kali ini. Yang terhormat, Saudara Maulana Ihsan selaku Project Manager G-Fest 2020 serta teman-teman panitia kegiatan Geotermal Workshop for APSM UPN Veteran Yogyakarta periode 2020-2021. Dan para peserta Geotermal Workshop dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Yusri Iza Wijaya selaku Ketua APSM UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor platinum kami, yaitu Supreme Energy, dan kepada Bapak Fahrul Subarga selaku tim leader SHA DNC Star Energy Geotermal. Suatu kehormatan bagi kami, bisa mengundang Bapak lagi ke dalam acara Geotermal Workshop ini. Sebelumnya, mari kita ucap Alhamdulillah karena dapat melaksanakan kegiatan Geotermal Workshop ini dalam rangkaian acara G-Fest 2020 dengan lancar tanpa halangan apapun. Tema kali ini yaitu Basic of Well Testing in Geotermal Well, yang mana sebagian dari kita, para mahasiswa, masih awam dengan well testing di panas bumi ini. Kami berharap setelah penyampaian materi ini, kita dapat mengetahui fundamental dari ilmu tersebut, sehingga di kemudian hari dapat bermanfaat jika kelak berkecimpung di dunia panas bumi. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrul Subarkah. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Fahrul Subarkah. Baik, Bapak Fahrul Subarkah menyelesaikan program sarjana di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, jurusan Petroleum Engineering. Kemudian, melanjutkan program magister di Geothermal Institute, The University of Auckland, New Zealand, jurusan Geotech Engineering and Science. Beliau telah berkecimpung selama 23 tahun lebih di bidang geothermal dan oil gas industry. Saat ini, beliau menjabat sebagai proyek tim leader SHI DNC di Star Energy Geothermal. Kepada Bapak Fahrul Subarkah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara GFES 2020, seturangan acara di API Sisi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dalam hal ini di Tehni Pernyanyakan. Dan ya, alhamdulillah saya bisa join lagi di acara ini. Dan acara ini cukup sering diirakan oleh teman-teman dari UPN yang dalam hal ini dari Tani Pernyanyakan UPN Veteran Yogyakarta. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Inti dan juga teman-teman yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah regis di acara ini, sudah berdaftar dari berbagai universitas. Dan juga ada beberapa pelaku di industri geotermal. Dalam hal ini, saya akan mencoba untuk memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan basic of well testing in geotermal well. Dan ini semoga menjadi ilmu fundamental ya. Karena diharapkan dari hal ini, hal yang berdasar ini bisa untuk lebih dipelajari lebih detail lagi ya. Saya testing dulu dari halaman pertama, saya akan cek untuk screen, sudah keluar semua ya Mbak Nur Aini, jelas? Ya sudah Pak. Oke, ya. Kita akan, ini adalah outline-nya. Jadi outline-nya ada dimenai penamping introduction mengenai bagaimana kita memanage geotermal resource, kemudian sumur dan reservoir testing seperti apa, pengujian sumur di panas bumi, ini ada uji kompresi, uji panas, dan selanjutnya, sampai nanti ada interferen test dan analisis tool dalam hal ini, software yang kita gunakan untuk, yang berhubungan dengan well testing dan reservoir. Kemudian, nanti terakhir juga ada waktu, kita akan coba untuk papalkan juga mengenai bagaimana reservoir monitoring di geotermal. Oke, ini adalah bagaimana kita memanage geotermal resource ya, yang ada di geotermal. dalam hal ini, apa namanya, yang berhubungan dengan geotermal resource ini, kita perlu memanage ya. Dan dalam hal ini, untuk memanage geotermal resource ini, kita ada semacam siklus ya, ada siklus yang sudah kita jalankan, dan well testing merupakan, hanya merupakan salah satu dari solver monitoring di sisi reservoir. kemudian, tahapan berikutnya ada well reservoir characterization, kemudian ada uncertainty management plan, di mana uncertainty management plan ini termasuk nanti ada yang berhubungan dengan program drilling, make up well, termasuk drilling pengembangan, termasuk juga ada yang berhubungan dengan slim hole geotermal, untuk mengetahui pondori reservoir, untuk mengetahui dari, di mana kita untuk mengetahui dari sisi pondori reservoir secara umumnya. Kemudian berhubungan dengan performance dari reservoir tersebut, jadi performance deformation, kemudian tahapan berikutnya adalah asset development, dan juga sisi terakhir sebelum semuanya dilakukan secara umum di pengembangan di lapangan, karena ada lookback, sebelum kembali ke resumah monitoring. Ini sekedar gambaran untuk well and reservoir testing metrik yang digunakan, atau yang ada di internal malware, khususnya untuk well testing. Jadi sebagai contoh untuk testing-testing apa saja yang ada di sumur-sumur panas bumi, kemudian kalau kita tarik dari ke atas, ini adalah informasi apa saja yang didapatkan untuk mendapatkan dari sumur test-test tersebut. Dan di sebelah kanan ini adalah tool-toolnya, alat-alatnya apa saja yang diperlukan. Saya ambil satu contoh saja, misalnya pressure survey pada saat injection, itu berarti kita akan mengetahui lokasi permeable zone, kemudian kita juga akan bisa mendapatkan subsurface pressure condition, dan juga akan mendapatkan data untuk yang berhubungan dengan thermodynamic condition. Sedangkan alatnya apa? Alatnya pressure tool. Di satu rangkaian, biasanya di satu rangkaian PTS, pressure temperature, dan kadang-kadang kita sebut juga dengan pressure temperature spinner survey. Oke, lanjut. Berikutnya, ini uji pengujian di sumur panas bumi. Secara umum jenis pengujian ada enam. Jadi uji hilang air, atau motor test, kemudian permeabilitas total test, kemudian heating up test, kemudian production test, uji output test, kemudian uji transient tekanan, dan uji aliran. Uji-uji ini sebenarnya merupakan pengembangan dari well testing yang ada di oil and gas. Jadi secara umum dari oil and gas kita kembangkan untuk khusus geotermal. Nah, yang membedakan apa? Nanti membedakan dari sisi fluidanya. Kalau dari sisi testingnya, formula, dan beberapa equation yang digunakan, itu merupakan turunan dari oil and gas, terutama dari gas yang berubah dengan server gas. Oke, kategori pengujian sumurnya, kita akan ada dikategorikan untuk sebagai baseline data, kemudian untuk monitoring, monitoring dari sisi reservoir, dan juga monitoring pada saat kita melakukan shut down turn around, atau kita sedang menutup matikan sumur, dan pada saat perawatan PLTP, perbangkut listrik tenaga panas bumi, kita lakukan di situ. Kemudian, apabila ada sumur-sumur yang bermasalah. Yang berikutnya, sumur panas bumi untuk kita mengeji di sumur panas bumi, dan untuk mengetahui apa saja, pertama jelas kita akan mendapatkan dari kedalaman zona temperatur tinggi, di mana kedalaman tersebut. Kemudian zona produksinya di mana, pusat kekahannya, atau feed zone, untuk yang di sumur-sumur panas bumi ada di mana, kemudian tekanan dan temperatur di dalam sumur tersebut, termasuk karakteristik dari sumur panas bumi tersebut. Tujuan untuk pengujian secara umum ada dua, yaitu untuk mengetahui kemampuan produksi sumur, jadi kita akan mengetahui laju produksinya, entalpinya, kemudian kita akan mengetahui dan juga dari beberapa entalpi dan laju tadi, dari berbagai tekanan kepala sumur, berbeda read, berbeda pembukaan di kepala sumur. Kemudian kita akan juga mengetahui jenis dan sifat dari fluida produksi tersebut setelah kita lakukan sampling. Dan setelah khusus untuk yang berhubungan dengan reservoir, kita akan mengetahui permeabilitas, kita akan mengetahui kerusakan atau skin factor yang ada di sumur tersebut, kita akan otomatis akan mengetahui tekanan, reservoir dari sumur dan cluster di sumur tersebut, mengetahui radius pengurasan, termasuk komunikasi sumur tersebut dengan sumur-sumur yang lain. Nanti akan ada interferen test. Ini uji komplesi. Komposen test, kita akan menginjeksikan air dingin. Dalam ini air biasa, air permukaan yang kita anjikan untuk mengetahui kedalaman dari zona produksi, kemudian ini juga dilakukan dari berbagai besaran tekanan dan temperatur. Artinya kita lakukan penginjeksinya itu berbeda rate, termasuk ini nanti akan ada perbedaan P dan T yang ada di profile sumur tersebut. Kemudian ini juga dilakukan pada saat di mana formasi tersebut masuk ke dalam sumur, jadi kita akan mengetahui rate dari injeksi yang masuk ke dalam zona-zona rekahan. Dan secara umumnya pada saat mengalakan uji pengujian ini, itu dikategorikan menjadi dua. Jadi uji hilang air atau water loss test dan uji permeabilitas. Itu dua umum yang ada di uji komplesi. Kita mengetahui besaran atau rate yang akan masuk ke dalam rekahan pada saat uji hilang air atau water loss test di fit zone-fit zone yang ada di sumur tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui permeabilitas total atau growth permeabilitas yang ada di sumur tersebut setelah kita mengubah-ubah dari tekanan kos sumur dan tekanan dari injection rate-nya. Ini komplesi secara umum pada saat kita lakukan persis setelah selesai pengoboran. Setelah selesai pengoboran, ini yang bawah adalah time ya, jam. Kemudian yang atas ini adalah rate-nya, injection rate-nya. Jadi pada saat pertama kali kita akan injek masih di angka 30 BPM, baril permeabilitas, supaya sumur tersebut kita kondisikan dalam kondisi vakum atau tidak tekanan dengan angka pan bahwa sumur tersebut sudah vakum ya, sudah mati di saat ini dengan tekanan sekitar 30 BPM injection-nya. Kemudian akan dilakukan PTS, temperature survey, turun, yang juga naik, up block dari PTS. Kemudian dilakukan juga stasionary. Stasionary ini di beberapa posisi, khususnya yang berdekati fit zone atau yang di atasnya atau di bawah dari fit zone. Kemudian kita lakukan juga 2-3 posisi lock juga di linernya, dari liner 7 in atau mungkin di bawahnya. Kemudian tahapan berikutnya, injection diturunkan ke 15 BPM menit. Kemudian dilakukan hal yang sama, diulang lagi yang tahapan yang pertama tadi. Kemudian kita menaruhkan pressing tool yang ada di depth kedua, di depth yang pertama dan kedua kita akan mengetahui perbedaan dari fit zone-fit zone yang ada di sumur tersebut. Kemudian berikutnya, di sekitar jam ke-9, kita akan lakukan multi-rate injection test. Jadi ini berbeda-beda, tahapan dari 15 tadi, kemudian dinaikkan ke 20, 25, 30. Hal inilah yang terjadi juga, kita lakukan multi-rate injection test di sumur-sumur gas. Jadi kita sumur atau equation, dan ini cuma akan disesuaikan untuk equation-nya untuk yang berhubungan dengan panas bumi. Setelah itu, kita lakukan pressure fall of test. Jadi dari injection 30, langsung berada-ada dimatikan. Dimatikan injection-nya, kita akan mendapatkan 4 jam pressure fall test. Setelah itu baru lakukan PTS lagi. Dan selanjutnya sampai ke jam-jam berikutnya. Jadi ini yang dilakukan pasal uji komplesi. Oke, kemudian, ini segera data yang ada di sumur-sumur yang jauh dekat telakaukan, ada laju injeksi, temperatur injeksinya inisial. Kita akan mendapatkan temperatur pencampurannya juga di upper dan lower zone. Oke, kemudian, ini penggunaan formula yang untuk menghitung laju atau aliran yang ada di sumur tersebut pada saat kita lakukan compression test. Dengan formula tersebut, kita akan mendapatkan productivity injection-nya 23 kg per detik perban. Ini contohnya pada saat yang di tekanan injection-nya awal. Kita akan mendapatkan itu. Kemudian, lakang berikutnya, kita akan mendapatkan data dari laju injeksi yang berbeda-beda. Dengan laju injeksi yang berbeda-beda, kita akan mendapatkan PI-nya di upper dan di lower zone-nya. Sehingga akan mendapatkan data seperti ini. Oke, kemudian, ini uji permeabilitas secara umum. Jadi, kalau kita melakukan uji permeabilitas di sumur, kita akan melakukan juga dengan tadi yang injeksi yang berbeda-beda, dengan timing yang kita sebut sebagai multi-rate injection. Dengan multi-injection, kemudian kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan pressure yang naik secara bertahap, dan dengan injection rate yang berbeda ini dalam liter per second, kita akan mendapatkan nanti kurva dari pressure dari sumur tersebut. Kemudian kita plot, dan hasilnya akan seperti ini. Akan merupakan injectivity curve dari sumur tersebut. Dengan berbeda-beda dari injection rate, dan kita akan mendapatkan P dan T-nya, dan termasuk gagah di flow rate-nya. Oke, kemudian ini merupakan heating up proses atau uji panas. Di sumur panas bumi, setelah selesai pembuaran tadi, kita akan melakukan uji heating up. Uji heating up dari sumur yang ditutup tadi, kemudian akan naik dari hari pertama. Ada yang cerit-cerit ya? Di hari pertama di sumur tersebut, kemudian hari kedua, hari keempat, dan seterusnya, sampai ke di hari 42 ya. Jadi, ini yang sisi kiri ada temperatur, akan mengalami kenakan dari P1 sampai dengan P42, sampai hari ke-42, dan di pressure-nya juga hal yang sama. Seperti itu. maaf, saya escape dulu, ini ada yang cerit-cerit di layarnya akan muncul ya. Kok ada muncul cerit-cerit ya? Anyway. Oke, saya lanjut. Oke. Setelah heating up tadi, heating up proses dari sumur uji proses tadi, kita lakukan yang disebut sebagai PT survey ya. Kita akan lakukan PT survey dari hari yang yang dari heating up tadi, yang berbeda-beda tadi, dari hari pertama, hari kedua, hari keempat, tujuh, dan seterusnya, sampai ke hari 42 dari sumur tersebut. Dengan heating up proses, kita akan mendapatkan data-data P dan T yang kita plot seperti ini. Ini temperatur. Dan juga nanti akan kita mendapatkan data untuk fluid density yang mengalami penurunan. Kemudian ada perubahan dari fluid density pada saat berbedaan dari pressure gradient yang terjadi di sumur tersebut. Kemudian, kita juga akan mengetahui secara umum dari permeabilitas dari sumur tersebut. Dan ini sekedar gambaran. Yang di sebelah kiri ini adalah liquid dominated. Yang di sebelah kanan adalah vapor dominated. Jadi kalau vapor dominated, dia akan ada perbedaan seperti ini dari sisi P-nya. Kemudian, kalau di sisi liquid dominated, dia akan ada seperti hydrostatic pressure akan sampai ke bawah seperti ini. Dan T-nya akan seperti ini untuk temperaturnya. ini yang disebut sebagai PTS pressure temperature spinner survey. Jadi kalau sudah lakukan PTS pada saat kita flowing, mostly akan terjadi isobaric pressure, jadi hampir sama dari atas sampai ke bawah dari sumur, termasuk juga isothermic temperature. hampir sama kata-kata kan dari topnya, dari wellhead sampai ke bottom. Yang membedakan nanti kita kalau di spinner survey, kita akan mengamati berhubungan dengan spinner di masing-masing vision. Ini vision pertama, vision kedua, ada vision yang ketiga yang major visionnya, kemudian ada vision di bawah. Di sinilah kita akan mengetahui vision-vision dari sumur yang telah dilakukan pressure, temperatur spinner tersebut. Kemudian berikutnya kita akan ada flow testing. Jadi sumur kita buka, kita akan melakukan flow testing. Flow testing itu bisa nanti akan kita ada dua yang vertical ataupun yang horizontal dan di situ kita akan mengukur jadi total mass flow rate yang dihasilkan dengan distress enthalpy-nya berapa. Kemudian kita juga akan mengukur dari NCG, non-condensable gas termasuk fluid chemistry yang dihasilkan yang kita akan bersampling. Kemudian kita juga akan mengamati juga dari downhole termodinamik kondisi sumur tersebut. Apakah ada cool inflows, apakah ada flashing, apakah ada boiling, apakah terjadi juga super heat dari sumur tersebut. Setelah kita flow testing itu, kita akan mengetahui nanti parameter-parameter apa yang diperlukan. Ada pipeline sizing-nya berapa, kemudian optimum dari separation rate-nya berapa, kapasitas gas processing yang nanti akan berlukan berapa, dan seterusnya kita akan mengetahui setelah kita melakukan flow testing dari salah satu sumur. Kita akan mengetahui production dan injection dari sumur tersebut. Kemudian ini well flow testing yang salah satu contoh saja dari salah satu sumur yang kita lakukan. pada saat itu kita mendapatkan angka untuk inisial steam flow rate-nya sekitar 33 ton per hour. 33 ton per hour inisial flow rate-nya di sini di tekanan sekitar awal dari sumur dibuka dari 30 kemudian kita turunkan 25 20 15 dan seterusnya. Di inisial ini kita dapatkan sumur pada saat sekitar tekanan 10 sampai 15 di 12 sekitar 30 ton per hour sehingga kita bisa mendapatkan power capacity sumur tersebut berapa. Dengan data dari steam consumption dari turbin yang sudah yang ada itu sekitar 7 ton per hour per megawatt maka kita bisa mendapatkan sumur tersebut ternyata 4,7 megawatt. Oke. Testing berikutnya ini berhubungan dengan thermodynamic perubahan selama flow. Jadi selama during flow itu akan ada 3 perubahan yang berhubungan dengan thermodynamic yang berupa compress water di sisi yang sebelah kiri ini ada di steam table compress water yang ada di sebelah kiri kemudian ada two phase region dan yang sebelah kanan merupakan zona superheat superheating zona. Oke. Kemudian pada saat kita lakukan flow tersebut kita juga melakukan downhole survey jadi kita melakukan downhole survey kita mengambil sampling dengan alat downhole seperti ini ini yang disebut downhole survey nya tool untuk bisa mengambil sekitar 500 mililiter dari air yang ada di zona feed zone tersebut kita ambil kemudian kita akan analisnya di lab seperti apa nanti perubahannya biasanya dari tahapan di hari pertama kedua dan selesnya sampai hari ketujuh dan selesnya sampai ke 30 hari dari testing tersebut ini downhole survey kita ambil di sini ini downhole point nya berada persis di atas feed zone paling bawah atau di antara major dan minor feed zone di sini kita ambil kemudian dari ini kita akan mengetahui perubahan dari surface kemikian seperti apa kemudian apakah ada surface entropy drop pada saat kita lakukan pengujian dan kita juga akan mendapatkan data-data kemikal yang berhubungan dengan sumur-sumur tersebut kemudian uji lain adalah uji produksi kita akan melakukan uji produksi untuk mengetahui jenis fluida produksinya kemudian kemampuan dari sumur tersebut termasuk karakteristik dari fluida yang ada di sumur tersebut dan nanti akan terakhir kita akan mendapatkan delivery curve dari sumur yang kita uji ini metode pengukurannya ada dengan wearbox dengan kalilimeter dengan lip pressure juga dengan orifice atau mededa separator kita akan lebih detail satu persatu ini dengan wearbox wearbox dari sumur setelah kita melakukan bukan sumur untuk uji data ada silencer kemudian dari silencer ini akan memisahkan steamnya akan ke atas kuapnya akan ke atas kemudian untuk fluidanya akan melalui wearbox ini nah wearbox ini ada beberapa tipe ada yang tipe V-node untuk yang entalpi kecil kemudian ada tipe yang cipuloti itu super 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 weird kemudian ada juga wearbox yang rektangular tergantung dari flow rate yang dari sumur sumur makin kecil kita akan gunakan V-node oke kemudian ini metode kalorimeter biasanya untuk sumur sumur yang dengan entalpinya kecil atau laju alirnya kecil ya katakanlah kalau dikitar mungkin di bawah 2 megawatt di bawah 1 megawatt disebut sebagai sumur sumur yang laju alirnya kecil oke kemudian perhitungannya ya dengan inisial dari apa yang ada di drum tersebut dan perbedaan setelah masuk dari sumur ke drum tersebut akan ada perbedaan dari sisi entalpinya dari sisi laju alir masa akan dihitung kemudian kita akan bisa menghitung entalpi dari metode kalorimeter tersebut jadi secara umum kalau kalorimeter ini digunakan untuk sumur-sumur yang flow rate-nya kecil di bawah 70 ton per hour kemudian untuk yang sumur-sumur rate-nya besar kita akan menggunakan separator bisa sampai ke 400 ton per hour dari sisi laju rate-nya dari sumur tersebut kemudian metode lip pressure atau vertical distance jadi kita akan lakukan pembukaan sumur dengan metode vertical distance dibuka ke udara secara umum seperti ini cuman melalui ada yang disebut tube mengecil merucut di sisi pipanya dan disini nanti akan timbul delta P pressure upstream dan pressure dari downstream dari tube tersebut nanti akan kita ukur kita menungguan akan remus dari rasul rasul jim nanti akan mengetahui berapa rate dengan vertical distance tersebut metode lain adalah lip pressure ini contoh yang vertikal tadi ini fotonya dilakukan waktu itu di lapangan derajat kita lakukan vertical distance dan disebelahnya kemudian kita waktu itu pasti ada drilling rig sumur berikutnya jadi kita ini di hari ke 7 sampai 10 waktu kita lakukan jadi setelah lakukan PT dari 1, 2, 3 sampai hari ke-7 kita lakukan vertical distance karena kita cepat-cepat lakukan ini karena sebelahnya ada sumur dan kita waktunya diberikan pada saat sumur lagi cementing kita tidak ada kegiatan jadi kita lakukan vertical distance oke kemudian ini equation atau formula dari rasul jim untuk mengetahui total laju alir masa dengan metode lip result tadi oke berikutnya sumur datar atau horizontal distance horizontal kita akan masukkan sumurnya ke silencer dari silencer juga tetap ada wear tadi yang berupa v-note atau wear block atau mungkin dengan rectangular kita akan ukur laju alirannya yang yang berupa apa namanya water dominated atau untuk dua fasa jadi untuk mengukur laju aliran dari air panas tersebut termasuk juga dari air panas tersebut kemudian ini contohnya saja perhitungan dari data yang salah satu sumur temperatur yang kita ketahui diameter pipanya ketahui lipres yang ketahui tekanan kepas sudah diketahui 32 bar kemudian dengan rumus tersebut kita akan mengetahui enthalpy di dasar sumur dan juga enthalpy di kepala sumurnya berapa sehingga kita akan mengukur laju alir masa secara umum dan laju alir masa secara totalnya oke kemudian potensi sumurnya berapa setelah mengetahui enthalpy mengetahui laju alir masa kemudian dengan steam consumption dari turbin 1,6 ton perawar per megawatt kita akan mengetahui bahwa sumur tersebut ternyata hasilnya 7 megawatt elektrik oke ini horizontal discharge yang disebut langsung ke secara umum di well-pack oke dengan rumus untuk metode yang tadi metode vertical horizontal discharge contoh saja kita akan dengan data scan hari yang lakukan vertical discharge kita akan menghitung laju produksinya kemudian kita akan membuat kurva produksi jadi dengan rumus tadi kita akan mengetahui y-nya kita akan mengetahui enthalpy-nya kemudian kita akan mengukur laju masa alir dari sumur tersebut kita akan mengetahui fluidanya berapa ton per hour kemudian akan membuat kurva seperti ini setelah berbeda-beda tekanan kepala sumur ini berbeda-beda pengujian tekanan kepala sumur kita akan membuat kurva seperti ini jika akan mengetahui delivery-beda dari sumur tersebut kalau pada saat produksi teman-teman operator kalau-kata-kala dia membuka wellhead pasal 415 berapa laju alirnya pada saat dia membuka 20 bar berapa laju alir dari sumur tersebut kemudian ini lip pressure method dari sisi engineering-nya jadi kita teman-teman reservoir engineer atau teman-teman producer engineer kita yang mendesain ini mendesain untuk melakukan tahap awal sebelum lip pressure method jadi kita menghitung semua ini berapa pipa yang diperlukan berapa panjangnya berapa skedulenya atau boleh stress wrong kemudian kualifikasi dari video tersebut dari orifice tersebut termasuk flanges-nya dan sebagian yang kita lakukan tapi teman-teman yang akan dieksekusi oleh teman-teman facility engineer oke ini contohnya aja yang ada di lapangan waktu itu kita lakukan horizontal distance yang ini vertikal kemudian ditutup pakai separator kita untuk uji separator oke berikutnya ini yang berupa pengukuran laju air dengan orifice khususnya untuk steam dominated jadi hanya vapor demonetid seperti di lapangan darajat dan lapangan kamujang karena hanya berupa steam yang keluar dari sumur kita lakukan pengujiannya langsung menuju ke rock muffler jadi ini semacam silencer peredam semacam peredam untuk isi batu-batu untuk peredam kita lakukan dari sumur ini kita buka kerangan ini valve ini secara berbeda-beda seperti tadi yang berikutnya berikutnya yang sebelumnya adalah multirate isokronal test ini yang terlukan juga di sini dengan membuka valve-nya berbeda-beda nanti akan berbeda-beda tekanan kepala sumur akan berbeda-beda floretenya sehingga akan bisa dihitung laju masa alirnya ini orifice yang dipasang ini orifice flow yang di sumur yang sudah berjalan atau sumur yang produksi saat ini contohnya ini orifice flow yang dipasang untuk dari sumur yang mengalir ke power plant kemudian dilakukan recorded dengan barcon chart termasuk juga dengan pressure transducer jadi secara digital sudah langsung dihitung berapa delta pressure antara upstream dan downstream sehingga kita bisa langsung menghitung flow-nya berapa dari sumur tersebut yang secara umum di dalam power plant nanti akan ketahuan bahwa sumur A sekian sumur B sekian sumur C sekian kilogram per second atau ton per hour ini sekedar ilustrasi bahwa untuk yang dua fasa akan menghitung rate-nya dari air panas dan menghitung rate-nya dari steam-nya sehingga akan kita bisa menghitung laju total dari alir masa di sumur tersebut oke gabarannya tadi tapping di orifice yang tadi kemudian transien tekanan uji transien kita akan memberikan gangguan kepada sumur tersebut dengan cara menginjeksikannya kita akan mengetahui transibilitas dari batu reservoirnya kita akan mengetahui tekanan reservoir dari sumur tersebut termasuk batas-batas dari pondori reservoir setelah kita melakukan uji transien uji transien tekanan jadi kita memberikan gangguan keisibangan terhadap tumor kemudian selama proses dari gangguan tersebut kita akan mengetahui respon dari reservoir tersebut kita akan ukur P-nya kita akan ukur dari P-dantit termasuk dari enthalpy yang kita akan kita plot jadi contoh dari tekanan uji transien pada saat kita lakukan drawdown test kita akan mengetahui seberapa tekanan tersebut dia akan drop kemudian yang kedua ini pressure build up test drop tersebut sumur dari kerangan dari valve kita tiba-tiba kita tutup sekonyong-konyong kita tutup kemudian kita akan mengetahui build up nya kemudian yang ketiga ini tool rate flow test jadi kita melakukan tool rate antara pressure drop dan juga build up hingga kita akan mengetahui karakter tersebut karakteristik dari sumur tersebut seperti apa apakah post-reserve war apakah behaviornya seperti apa dari sumur tersebut oke kemudian tes berikutnya adalah kita sebut sebagai fall off test jadi ada injection dan ada fall off test injection artinya kita lakukan inject dengan rate tertentu kita akan mengetahui kenaikan dari tekanan dari sumur tersebut kemudian kalau fall off test setelah kenaikan sumur pada tekanan tertentu kita lakukan penutupan dari injection jadi injection langsung digurangi kata-kata 20-30 menit langsung kita tutup sehingga kita akan mengetahui fall off test dari sumur tersebut oke kemudian ini tipikal dari well test yang ada di gutermal jadi ada draw down test ada build up test injection test yang membedakan adalah dari kurva yang ada di sini jadi apa itu draw down test pada saat draw down test kita 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 lakukan untuk production test kita lakukan start in kemudian kita buka kita akan mengetahui ini buka secara full open kita akan mengetahui password drop nya berapa kemudian kalau yang berikutnya adalah build up test kita akan mengetahui setelah kita tutup build up nya dari sumur tersebut berapa kemudian yang ketiga injection test dengan injection berbeda-beda atau setelah saat ini kita langsung inject dengan air kita akan mengetahui juga password dari sumur tersebut termasuk flow ke dalam sumur tersebut kemudian test berikutnya adalah injectivity index ini kita lakukan juga berbeda-beda dengan injection kita lakukan ini contohnya dari ratenya yang berbeda-beda kita akan mengetahui performan dari sumur tersebut dengan berbeda-beda injection ratenya kemudian injection capacity ini dilakukan untuk mengetahui juga kondensate dari sumur tersebut yang kita lakukan dengan simulasi dengan simulasi server kita akan mendapatkan data-data dari sumur-sumur tersebut untuk mengetahui injection capacity dari sumur yang kita uji kemudian interferen test interferen test ini intinya adalah kita akan menguji sumur yang akan ada interferen dengan sumur-sumur lain kita lakukan injeksi masukin dengan chemical tone atau kemudian ada efeknya ada dampaknya dengan sumur-sumur lain next kita lakukan jadi dari ini kita lakukan chemical trace kita lakukan chemical injection ke sumur-sumur injeksi kemudian nanti akan ada dua metode metode klorat dan metode gas method kita akan mengetahui enthalpy dan volley dari sumur-sumur yang bersabutan termasuk interferen ke sumur-sumur lain nanti kan ada gas tracer yang kita injeksikan dalam ini contohnya ada SF6 kemudian atau dengan liquid tracer yang lain contohnya dengan band band swat ini contohnya hanya tracer di sisi injection kemudian kita akan ukur di sisi dari tracer sampling nya tutup perhatian di lapangan untuk mengambil sampling di sisi water kemudian ada juga sampling di sisi uap atau gas di lapangan kita setelah ambil ini kita akan masukkan ke transuser dan kita akan mengukur juga pola dari sampling setelah kita lakukan sekian jam atau sekian ini ke depannya misalnya contoh injection test di lapangan di sumur injeksi ini sumur injeksi kita lakukan injection test dengan waktu itu kita lakukan SF6 kemudian kita amati adanya interferen ke sumur-sumur lain di sumur injeksi yang tadi kemudian samplingnya di sini dan kita lakukan juga untuk mengetahui performa dari sumur-sumur yang lain kita akan lihat di contoh nanti di tracer test yang paling terakhir ini mengenai analisis tool ini merupakan software yang kita adakan di lapangan yang kita uji dan kita buat di lapangan untuk analisis tool yang satu sama dengan empat ini internal in-house dari internal software kita yaitu dari PTS kemudian digital analysis geoflow dan well-heast yang sub-air dan tough-toon ini merupakan simulasi reservoir yang bisa digunakan juga untuk simulasi di lapangan panas punya lain di 7 kita punya empat tool atau software yang digunakan ini ini analisisnya untuk PTS analysis kita akan menganalisa dan dari PTS analysis identif vehicle flow nya dimana tip zone nya dimana quantifi ada dimana kemudian untuk yang geoflow kita akan mengetahui juga well-bore profile dari produksi sumur tersebut dan kita akan menghitung deliverability dari feed zone dan juga berbeda-beda tekanan kempas sumur well-history ini untuk menghitung dari masing-masing sumur juga dari well-history dari cluster atau sumur-sumur di lapangan satu lapangan kita akan mengetahui perbedaan dari vision sumur kemudian perbedaan dari well-bore diameter ataupun ada scaling atau adanya p-index yang berbeda-beda kalau yang berikutnya ini merupakan forecasting atau yang nantinya untuk simulasi reservoir kita akan menghitung dari decline curve analysis well-bore high direct model termasuk reservoir model menggunakan tuftu kita bisa menggunakan tuftu atau sapir dengan hal tersebut kita akan mengetahui bagaimana performance dari server tersebut ke depannya kemudian kita mengetahui PT dan saturasi dari lapangan secara umum kemudian kita akan mengetahui variasi powerplant apa yang akan kita gunakan untuk pengembangan berikutnya apakah tipe yang sama apakah diganti dengan powerplant binary kemudian kita juga menggunakan drilling pengobran di mana titik-titik di mana dan seterusnya juga hasil dari reservoir simulation menggunakan takut ini operational geothermal secara umum di lapangan yang untuk yang two-phase seperti ini kemudian closing remark bahwa well-testing yang merupakan reservoir monitoring adalah ibunya dari reservoir engineer jadi semua keputusan di lapangan juga berdasarkan dari data-data dari reservoir monitoring dan reservoir surveillance kemudian toolnya juga sangat diperlukan dengan availability yang ada di lapangan karena ini sangat penting untuk mengetahui dan memaksimai juga informasi yang kita dapatkan dari reservoir dan tentunya company perusahaan juga meng-knowledge bahwa reservoir monitoring merupakan kritikal dari bisnis karena akan mengetahui umur penamanya masa reservoir disebut berapa kemudian pengembangannya seperti apa berapa yang mau kita pelanggitin di unit dua tiga dan seterusnya itu dari reservoir monitoring atau reservoir surveillance oke ini ini sudah referens yang mungkin akan jadi referens kita juga semuanya untuk berhubungan dengan testing yang di board ini ini merupakan acuan yang utamanya dari jasa kunan berhubungan dengan injectivity index dan beberapa flow test kemudian ada dari Malcolm Grant yang ada buku mengenai kita merasa engineering dari Mbak Neni saya rekomen untuk teman-teman kalau belajar geothermal beli buku ini teknik geothermal dari Mbak Neni TV yang lainnya ini tambahan untuk kita mengetahui dari waktasi yang ada di geothermal mungkin itu Mbak Neni untuk presentasinya yang saya presentasikan 38 menit berikutnya saya kembalikan ke moderator baik Pak terima kasih acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau chat dan perlu saya sampaikan bahwa kami membatasi sesi tanya-jawab selama 25 menit baik Pak sepertinya sudah ada di kolom chat saya bacakan ya Pak oke silahkan dari Pak David Herrickson untuk mengetahui tekanan sumur yang bagus atau produktif berapa ya Pak oke langsung saya jawab tekanan sumur produktif atau yang baik adalah sebenarnya tergantung dari inlet PLTP-nya berapa karena inlet dari pembangkit risiko teragama sumur itu berbeda-beda bervariasi contoh saja di derajat dunia 1 itu inlet-nya hanya 9,8 bar sehingga sumur yang masuk ke situ dengan tekanannya 12 bar udah cukup tapi inlet dari PLTP unit 2-nya derajat saya ambil contoh saja itu 14,8 sampai yang 15 kemastian jadi diperlukan tekanan kepala sumur yang lebih besar makanya inlet-nya kalau dibilang lebih besar tergantung dari inlet dari inlet dari PLTP-nya berapa jadi mostly variatif antara katakan 10 sampai 20 25 bar yang masuk ke PLTP bervariasi tergantung dari inlet PLTP-nya seperti itu Pak oke baik Pak terima kasih jawabannya selanjutnya ada dari Pak Ade Lesmana apakah pelaksanaan vertical discharge test masih diizinkan mengingat noise yang ditimbulkan betul ya makasih bagus pertanyaannya jadi memang saat ini semenjak mungkin sekitar 3-4 tahun lalu kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan vertical discharge dan itu ada semacam apa impian dari ESDM juga dari Kementerian Lingkungan Hidup jadi memang saat ini diharapkan kita sudah di Kedermal sudah tidak lagi melaksanakan vertical discharge karena memang benar noise dan mengganggu dari sisi lingkungan karena pada saat kita lakukan vertical discharge suaranya sangat kenceng sangat keras dan biasanya zona dari lingkungan sekitar sumur itu akan terganggu dalam artian mereka masih ada hewan-hewan di seputaran sumur tersebut akan menyingkir dengan adanya vertical discharge termasuk burung dan sebagainya mereka biasanya akan menyingkir dari wall pad yang kita lakukan itu setelah itu dievaluasi dari Kemen LH juga dari teman-teman SDM saat ini yang saya ketahui sudah tidak diperbolehkan lagi jadi kita lakukan dengan horizontal ke separator ataupun ke salenser ataupun berok mafer begitu baik Pak terima kasih jawabannya selanjutnya dari Pak Sigit Dwi Pamungkas mau tanya kalau dari segi kelas selamatan apakah apakah pada saat kita completion test kita tetap harus disediakan kilmat seperti di oil and gas dan jenis kilmat apa dan jenis kilmatnya seperti apa Pak oke karena kita lagi complacent test biasanya Rick masih ada di situ masih ada di situ jadi pas kita complacent complacent test itu di sumur Gretel Malau itu selama ini kita hanya melakukan dengan air saja jadi kilnya dengan air kalaupun ditambahkan hanya dengan chemical tertentu jadi benar-benar pure air apa namanya air kodensat ataupun air dari permukaan tapi selama ini kita lakukan dengan air jadi fluidanya untuk yang masuk ke reservoir itu sudah bukan lagi dengan tambahin benton klorat segala macam sudah tidak lagi kalau pada saat diling iya untuk mengangkat cutting tapi begitu masuk ke zona reservoir mostly kita adalah air benar-benar air saja walaupun ditambah dengan hanya aditif ataupun kita mix dengan air diling udara tapi pada saat kalau kita lakukan complacent test hanya dengan air saja dengan air kodensat seperti itu baik Pak terima kasih jawabannya kemudian lanjut dari Pak Raihan Izat dari Universitas Indonesia selama siang Pak Fahrul izin bertanya tentang bagaimana cara mengintegrasikan data survei 3G terutama geokimia dan geotermometer untuk data downhole temperatur and fluid chemistry dengan data dari log PTS dan downhole sampler pada sumur eksplorasi standar hall dan big hall terima kasih Pak oke saya akan coba apakan dari materi yang berikutnya di backup file jadi untuk untuk melakukan itu sebenarnya kita ada satu rangkaian yang tidak tidak terputus antara beberapa poin jadi ada injection break-through ada scaling well-power ada NCG monitoring ada stiff data monitoring ada development semuanya satu rangkaian yang yang tidak terputus jadi secara umum pottingnya kita tahu kan ada NCG brain monitoring kita tahu kan NCG brain kita ambil sampelnya dari gasnya berapa kemudian brainnya apa aja kemudian perubahan pada saat kita akan potensi seperti apa dan juga perubahan setelah zona produksi tersebut dilakukan sumber tersebut dilakukan produksi setelah sekian bulan sekian tahun seperti apa perubahannya kita akan mengetahui sampel analisis ini bisa bisa monthly quarterly atau setiap 6 bulan dan seterusnya kemudian setelah ini kita akan bisa mengetahui injection break-through dari monotip tersebut dan di sisi lain combine yang tadi ditanyakan kita juga melakukan untuk super heating monitoring seperti apa yang di lapangan apakah ada terjadi super heat monitoring dan seterusnya yang berdasarkan dari ada peti survei kita juga melakukan dari termokopul digital yang ada di steamnya kemudian di sisi lain kita juga melakukan surface thermal feature thermal feature juga kita lakukan samplingnya di beberapa lokasi kemudian combine dari sisi lain kita lakukan downhole sampling juga downhole sampling kita lakukan kita lakukan sampel analisis untuk dari sisi brain dan juga dari sisi kemikal-kemikal lain yang yang apa namanya yang berperanggi semua tersebut kemudian kita lakukan integrative ini untuk scalingnya artinya kalau yang tadi ditanyakan untuk secara umum bagaimana dari sisi 3D-nya kita lebih mengarah nantinya untuk yang ke apa namanya reservoir simulation jadi reservoir simulation tersebut apa namanya meng combine dari 3D 3D dari yang ada di downhole sana kemudian kita combine dari reservoir monitoring reservoir surveillance data dari PTS data dari sampling tadi dari downhole semuanya kita masukkan dalam reservoir simulation yang nanti merupakan satu combining data sehingga kita bisa memberikan forecast data untuk keseluruhannya keseluruhan artinya tidak individual sumur-sumur tapi sudah merupakan cluster atau merupakan reservoir dari lapangan tersebut mungkin itu yang bisa saya rangkaikan apa namanya arahnya pertanyaan tadi jadi nanti akan urusnya untuk kita lakukan simulasi reservoir dari lapangan tersebut begitu baik Pak terima kasih jawabannya selanjutnya dari Pak Mayang Firdaus izin bertanya bedanya bedanya penggunaan orifice meter pada sumur tupas sangat sedikit berdasarkan sumber referensi yang saya temukan itu kenapa ya Pak oh orifice meter itu sumur tupas tupas laju alir dari uap uap panas tersebut tapi kalau yang untuk mengukur dari water dominated waternya atau air panas itu lebih mengarah ke wear box tadi makanya kombin untuk dua fasa adalah orifice dan wear box tapi untuk menghitungnya tetap menghitung laju alirnya adalah menghitung laju alir total total dari orifice untuk mengukur dari laju air uapnya kemudian yang wear box itu untuk mengukur water water dominatednya jadi dua fasa itu dikabung nanti datanya M itu merupakan laju alir total masa dari uap dan masa dari air panas seperti itu baik terima kasih Pak jawabannya selanjutnya dari Pak Syafriza Bakri pertanyaannya ketika sumur sedang tahap heating up namun temperatur sepanjang sumur tidak menyentuh BPD apakah bisa dikatakan sumur gagal Pak dan apa yang biasa dilakukan oleh perusahaan apabila menemukan sumur dengan injectivity index bagus namun sumur tidak heating up sehingga tidak dapat discharge dan tidak dapat diproduksikan gitu Pak pertanyaannya oke pernah ada kisah seperti itu jadi sumur memang pada saat heating up dia lambat dan tidak seperti sumur lain biasanya sumur-sumur ada anomali anomali ini mungkin pada saat kita drilling ada beberapa fluida yang dia mengeplak atau menghambat lajunya strip dari rekan-rekan reservoir menuju ke sumur jadi pada saat kita drilling kan kita selamanya kita mulus ngobrol dari yang di 38 kemudian ngobrol di di sisi perforated yang 10 3 per 4 atau yang dirujuinnya itu belum tentu mulus belum tentu pada saat ngebor itu fluida-fluida yang pada saat drilling fluid itu dia bisa terangkat ada beberapa mungkin dia masuk nah kalau yang seperti itu biasanya heating up-nya kita lakukan untuk kurung-kurung yang lama kemudian kalau memang setelah kurung-kurung yang lama dia tetap tidak bisa heating up caranya adalah di sekian bulan ke depan kita lakukan chemical injection jadi kita lakukan acidizing kita lakukan acidizing dengan harapan chemical drilling fluid yang ngeplak di pore-pore reservoir dia akan luruh akan rotok lurus kemudian dia akan bisa untuk flow ke sumur dan ternyata setelah kita lakukan apa namanya chemical injection dengan acidizing ternyata sumur tersebut bisa 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 berproduksi dan bisa heating up juga jadi ternyata ada sesuatu yang yang mengeplak ke reservoir pada saat kita melakukan drilling jadi drilling fluid itu mengeplak atau mengeplak atau mengeplak di pore-pore dan reservoir jadi kita lakukan apa namanya acidizing dengan kuen tubing dengan chemical tersebut kita lakukan kita injek asam kemudian kita perproduksi lagi ternyata bisa seperti itu itu yang pernah kita lakukan baik pak terima kasih jawabannya selanjutnya ada dari saudara maulana ikhsan dari teknik perminyakan upn apa perbedaan yang paling mendasar antara well test di oil and gas dan well test di geothermal dan apakah basic dari well test di oil and gas dapat diterapkan di geothermal terima kasih metodologinya sama dengan yang di panas bumi cuma nanti ekwisinya yang berbeda ekwisinya di ekwisinya formula yang di geothermal terima kasih akan berbeda dan perhitungan yang membedakan lagi adalah jelas fluida kita tahu hidrokarbon air panas dan uap panas begitu kita ngomongin air panas dan uap panas disitu nanti kan ada parameter yang sangat penting di geothermal adalah kita sebut entalpi 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 itulah yang akan menentukan dari kualitas dari sumur tersebut dan dari sisi panas bumi kalau entalpi kita akan bicara nanti dengan steam table steam table banyak tuh ini parameter yang kita dapat dari situ dan satunya entalpi yang utama jadi yang membedakan itu kalau dari oil and gas jelas readnya oil and gas hidrokarbon dan kalau di panas bumi jelas kita akan bicara dengan P dan T dengan entalpi dengan fluida yang berbeda tapi kalau dari sisi formula atau metode yang dari oil and gas iya dasarnya dari oil and gas betul dasarnya dari oil and gas cuman kita akan dikembangkan untuk yang khusus geothermal panas bumi terutama untuk yang multidate isokronal ada build up ada draw down test dan seterusnya seperti itu Pak baik terima kasih Pak pertanyaannya selanjutnya ada dari saudara Mayang Firdaus lagi Pak izin bertanya berdasarkan praktek lapangannya apakah teknik orifice matter pada sumur tupas tanpa wearbox itu Pak pertanyaannya orifice to face tanpa wearbox oke saya perlihatkan kalau dengan orifice tanpa wearbox mesti kalau untuk to face ya enggak bisa tidak bisa seperti itu karena pada saat kita ngomongin to face pasti akan kita mengukur dua aliran saya kembalikan ke slide yang ini jadi pada saat kita ngomongin dua fase itu pasti akan ngomongin dua metode yang harus kita lakukan dalam arti untuk steam yang kita pakai orifice untuk yang water ini kita gunakan dengan wearbox tadi karena yang paling optimal untuk water ya kita dengan wearbox karena jelas-jelas serius di rumah kelihatan kemudian kita ukur sangat mudah kita ukurnya kita hanya mengukur ketinggian dari air di V-note atau di chipoliti atau di rectangular kita akan mendapatkan laju dari laju airnya kemudian kalau yang untuk apa namanya tadi wearbox kalau untuk yang steam jelas dengan orifice ini dengan orifice kita tahu delta P-nya kita akan tahu apa namanya delta P dan kita akan bisa mengukur dari flow rate di steam-nya jadi dengan formula ini untuk yang two-face tetap kita akan lakukan cuman kalau kita hanya dengan orifice bagaimana kita bisa ngitung water-nya water flow rate-nya kita nggak bisa tetap harus dua-duanya jadi kalau ini kita sebut two-face tetap dengan bedrock ini dan dengan orifice juga jadi dua itu kita lakukan seperti itu Pak baik terima kasih Pak jawabannya selanjutnya pertanyaan dari Gilang Farel permisi Pak saya mau bertanya kapan digunakan vertical discharge dan horizontal discharge apakah ada parameter-parameternya oke sebenarnya dua parameter yang membedakan kenapa kita harus menggunakan vertikal atau horizontal secara umum untuk vertikal dan horizontal sebenarnya intinya sama kita akan mengukur flow rate-nya itu kalau vertikal jelas kedua-duanya kita harapkan itu merupakan sumur sumur yang dominasi uap kalau kita dengan dominasi dominasi yang apa itu face kita bisa lakukan dengan dua meter bersumpah kalau vertikal jelas mostly dengan sumur-sumur yang dominasi uap kalau vertikal dengan sumur itu face harus tetap ada ada tetap ada di dilakukan dua sisi jadi tetap ada vertikal seperti yang tadi ada sisi vertikal ada sisi apa namanya sisi horizontalnya ke wear to sebentar saya share saya share gambarnya ada ada dua sisi yang perlu kita perhatikan nah ini contohnya ini untuk untuk sumur apa namanya sumur yang two face sebenarnya bisa katakan seperti ini artinya vertikal dan horizontal cuma mostly kita untuk yang vertikal hanya untuk yang dominasi uap karena jelas kalau hanya uap aja akan ada water kemana-mana yang di vertikal nah untuk yang sumur dengan dominasi uap tadi kita bisa saja melakukan hanya khusus hanya yang diperlukan tekanan dari sumur tersebut sudah sudah mencapai WHP yang ditentukan jadi kita selain katakan kita tutup katakanlah di bawah 15 bar ini untuk yang vertikalnya untuk yang steamnya kemudian untuk waternya ada di bawah nah yang membedakan kapan kita usulkan vertikal atau horizontal ya mostly karena jenis dari fluidia tersebut dan kita kan sudah mengetahui lapangan tersebut apa dominasi uap apakah lapangan tersebut dominasi air beberapa lapangan yang dominasi air atau two face ada beberapa juga yang kluster sumurnya itu merupakan kluster steam zone jadi ada contohnya kita di lapangan salak ada beberapa yang sumur benar-benar kita hanya ngebor di sisi steamnya jadi sisi steam zone kita gak ngebor terlalu dalam jadi kita hanya di steam capnya aja kita hanya untuk memproduksi steamnya aja nah dari pengalaman sumur-sumur lapangan tersebut makanya kita akan menentukan kapan kita lakukan vertikal kapan kita lakukan horizontal cuman dengan catatan tadi saat ini kita sudah tidak diperbulahkan lagi untuk melakukan vertikal karena masalah lingkungan lingkungan dari sekitar sumur atau well cut ini pada saat kita lakukan vertikal distance mungkin seperti itu jawabannya Pak oke baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saudara Pak Mayang Firdaus bertanya lagi Pak berarti alat orifice alat orifice diletakkan pada pipa uapnya saja pada sistem steam tidak karena sudah menggunakan wear box gitu ya Pak dan jika alat orifice diletakkan pada pipa steam tidak perlu ya Pak atau bisa juga gitu oh oh gini intinya gini kalau orifice itu digunakan untuk mengukur laju alir dari uap karena sangat memudahkan orifice untuk mengukur uap sedangkan untuk laju water air air panas itu digunakan dengan wear box intinya itu maka kalau kita tuh face kita membedakan untuk yang laju uapnya dengan orifice plate untuk yang yang laju dari airnya atau air panasnya dengan wear box intinya dua itu jadi gak bisa disatukan gak bisa dibadukan tapi kalau jelas-jelas sumur tersebut sumur dominasi uap ya sudah hanya dengan menggunakan orifice tapi pada saat kita di sumur-sumur yang sekarang sudah berproduksi itu yang dipasang hanya orifice kenapa? karena untuk yang dipasang orifice itu udah langsung benar-benar steam yang akan masuk ke power plant sedangkan untuk yang airnya itu sudah disparasi oleh separator jadi airnya sudah disparasi sudah dipisahkan oleh separator sehingga kondensat udah langsung menuju ke sumur injeksi sedangkan yang masuk ke power plant itu benar-benar hanya steam makanya disitu hanya dipasang orifice di pipa produksi hanya orifice sudah bukan lagi dengan waribok karena waribok khusus di sisi separatornya yang ada airnya seperti itu jadi walaupun two-phase yang masuk ke ini kan hanya steamnya aja airnya air panasnya kita tampung di water pond atau kita tampung atau langsung masuk ke sumur injeksi jadi dengan diubur dengan waribok oke seperti itu Mbak Nur baik terima kasih Pak berhubung waktu sesi tanya-jawabnya sudah berakhir terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan baik kepada para peserta diharapkan mengisi link feedback yang telah kami cantumkan di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat jangan lupa untuk follow akun instagram kami di at apsm.upnyk untuk mendapatkan informasi seputar panas bumi sampai lah kita di penghujung acara terima kasih kepada Bapak Fahrul Subarkah atas ilmu yang telah diberikan hari ini semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua akhir kata saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini saya Nur Aini Widiawati pamit undur diri sampai jumpa di acara kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman ada dari semuanya semoga dengan materi ini ini hanya sekelumit hanya sekecil materi tentang well test dan pengen detail tadi dengan pelajari buku-buku materi literatur dan seterusnya jadi saya hanya menyampaikan pokok-pokok dari well test saja detailnya formulanya perhitungan segala macam ada di kata terjelaskan memang biasanya mata kuliah 3-4 kali pertemuan tapi ini ya terima kasih infonnya Mbak Nur sudah ditutup dan kita ngobrol sampai dengan terima kasih Pak ya sama-sama selamat menikmati